Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan Sikap Redaksi Stad News Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan Sebagai momentum untuk bersatu dan maju bersama Tahun ini Tema yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Dalam merayakan hari jadi ke-22 Kabupaten Yang dikenal dengan Bumi Kordang 9 ini adalah Tetap bersatu untuk Kabupaten Maju Kata bersatu untuk maju Seperti implementasi kondisi masyarakat Mandeling Natal saat ini Tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini Menjadi saat-saat yang berat bagi Kabupaten Yang menjadi perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat ini Berbagai polemik dan situasi yang menyita emosi Waktu dan pikiran banyak terjadi Rentetan kejadian dan situasi itu dimulai pada pertengahan tahun lalu Masyarakat Desa Mompang Julu melakukan blokade jalan Akibat dugaan penyaluran BLT Dana Desa Yang dianggap tidak sesuai aturan Mobil Dinas Wakapolres Madinah Dan beberapa kenderaan lain hancur dibakar masa Dan 18 orang harus melalui masa penahanan Kisruh ini ditarik ke berbagai arah oleh beberapa oknum Sesuai dengan kepentingan masing-masing Masyarakat terpecah Kisruh itu bahkan diasumsikan dengan kepentingan politik Menjelang Pilkada Madinah yang dikelar pada Desember 2020 Pilkada itu pula yang kemudian Membawa perpecahan di tengah-tengah masyarakat Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi tongkak Untuk memilih pemimpin terbaik Justru menjadi ajang umpat dan cemo'oh Setiap kubu saling serang pribadi calon Akibat saling tuduh bahkan sampai ada yang harus berurusan dengan pihak berwajib Sampai hari ini Kisruh Pilkada Madinah belum menemui ujung Lalu persoalan yang membuat dilema muncul di awal tahun 2021 Kasus kematian lima warga desa Sibanggorjulu Akibat terpapar gas H2S dan polemik tambang ilegal di daerah aliran sungai Batang Natal Mencuri perhatian Dilema karena kedua kasus ini Wewenangnya bukan di kebupaten Melainkan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi Tetapi menyangkut hidup banyak warga mandeling Natal Kedua kasus ini pun tak luput dari situasi yang memecah masyarakat Narasi-narasi saling tuding tetap bermunculan Berkelindan dengan penegakan hukum yang terkesan lambat Selain kasus dan situasi tersebut Tentu masih banyak persoalan-persoalan yang muncul Mulai dari maraknya dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa Sampai pada polemik perusahaan dengan warga setempat Maka sangat wajar jika pemerintah kebupaten Madinah Menjadikan narasi persatuan untuk kemajuan Sebagai tema usia dewasa ini Namun persatuan dan kemajuan tak akan bisa dicapai Jika hanya mengedepankan jargon semata Tanpa implementasi yang jelas dalam kebijakan yang diambil pemerintah Langkah itu bisa dimulai dengan mendesak pihak kepolisian Menuntaskan berbagai kasus besar Untuk meredam asumsi publik Dan menegakkan supremasi hukum Kasus kerusuhan mempangjulu yang ditengarai ditunggangi oleh aktor intelektual Lambannya proses penegakan hukum kasus PT SMGP Desakan ketegasan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk menutup tambang ilegal Dan penangkapan aktor pelecehan pondok pesantrain Mustopo Yah Purba Baru bisa menjadi poin prioritas Kemudian Pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan masyarakat Harus pula diperhatikan Termasuk desakan kepada pemerintah pusat Untuk memperhatikan jalan-jalan nasional Yang kondisinya sudah mengkhawatirkan Seterusnya Sebagai daerah yang telah menginjak usia dewasa Sudah sepantasnya pula bersikap dewasa dan mandiri Pembentukan badan-badan usaha milik daerah Perlu diperhatikan dengan seksama Selain untuk menambah PAD Langkah ini juga berpotensi membuka lapangan kerja Sehingga anggaran untuk honorer Tidak lagi memperhatikan APBD Madinah Persoalan-persoalan yang muncul sejatinya adalah Langkah pendewasaan Baik bagi pemerintah, legislator, maupun masyarakat Mandeling Natal Persoalan harus dipandang sebagai ujian bersama Agar kesulitan dan kerukunan tetap terjaga Namun bersama bukan berarti sama Kritik dan saran yang konstruktif perlu terus digaungkan Dan pemerintah pun harus peka dengan suara rakyat Untuk bersatu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja Masyarakat pun harus turut berperan aktif Terlebih para elit Langkah awal barangkali bisa dimulai elit Dengan menertibkan akun-akun bodong Yang muncul di media sosial Dengan agenda menyerang pribadi tertentu Meskipun MK belum mengeluarkan keputusan Pemenang Pilkada Madinah Tetapi pesta demokrasi telah usai Semua golongan dan pendukung harus legowo Toh, Pilkada tak cuma sekali saja dikelar Jangan sampai polarisasi Pilpres Yang memunculkan istilah Katrun dan Cebogers Menolar ke masyarakat kita Yang dikenal beradat dan taat beribadat Bon untuk masyarakat Sumbangsih pemikiran Ide, gagasan, kinerja Dan sejenisnya Yang mampu memberikan dampak positif Untuk kemajuan Madinah Mutlak diperlukan Masyarakat tak boleh berpangku tangan semata Dan berharap pemerintah melakukan semuanya Pemerintah tak akan bisa apa-apa Tanpa masyarakat Pun sebaliknya Dengan bergandengan tangan Dan menyadari cita-cita awal Pendirian Kabupaten Mandeling Natal Seraya bekerja secara maksimal dan profesional Maka mencapai kemajuan Mandeling Natal Adalah satu genis cahayaan Demikian sikap redaksi untuk pekan ini Ulang tahun ke-22 Kabupaten Mandeling Natal Harus sama-sama dimaknai sebagai tonggak kebangkitan Terlebih kemajuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Terima kasih untuk semua perhatiannya Mohon maaf untuk kesalahannya Sampai jumpa pada sikap redaksi edisi berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sikap Redaksi Madinah Dalam sepekan